Perlombaan negara-negara maju tidak hanya terjadi di sektor ekonomi, investasi besar-besaran di bidang militer juga dilakukan oleh sejumlah negara untuk meningkatkan kekuatan militer suatu negara dan daya tawar politiknya. Setelah berlalunya tahun 2022, akan muncul berbagai gejolak ekonomi dan juga politik, tentunya gejolak-gejolak ini akan mempengaruhi keadaan sejumlah negara dan banyak yang ingin mencari tahu bagaimana keadaan ranking militer dunia 2023 setelah pergantian tahun. Fungsi dari militer sendiri adalah untuk melindungi bangsa dan negara dari segala bentuk ancaman, serta menjaga keutuhan negara, militer atau tentara merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa. Sebuah lembaga bernama Global Fear Power telah merilis daftar negara dengan militer terkuat di dunia tahun 2023. Dalam menentukan ranking itu, Global Fear Power mengukur 60 faktor yang lantas dikonversi menjadi nilai power index, sejumlah faktor itu mulai dari jumlah pasukan militer, kekuatan persenjataan, nilai belanja militer, hingga letak geografis wilayah setiap negara. Semakin rendah nilai power index suatu negara berarti militernya semakin kuat, nilai power index sempurna ialah 0,000 dan angka itu mustahil dicapai oleh negara manapun. Sejak 2006, Global Fear Power, GFP, telah menyediakan tampilan analitik unik dari data mengenai 145 kekuatan militer modern, peringkat GFP didasarkan pada potensi kemampuan perang masing-masing negara di darat, di laut, dan di udara yang diperjuangkan dengan cara konvensional. Global Fear Power 2023 juga mengutip kata mutiara dari Bertrand Russell di salah satu halaman utamanya, yaitu, perang tidak menentukan siapa yang benar, hanya siapa yang tersisa. Inilah 10 negara dengan militer terkuat di dunia tahun 2023 berdasarkan data dari GFP atau Global Fear Power. Nomor 10. Italia Italia menduduki peringkat ke-10 militer terkuat di dunia dengan power index 0,1973, dan menjadikan militer Italia terkuat kedua di Uni Eropa setelah Perancis. Italia merupakan salah satu anggota pendiri Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, yang beranggotakan 32 negara, yaitu, 30 negara Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Selain anggota aktif di aliansi NATO, Italia juga anggota aktif aliansi Uni Eropa. Peringkat 9. Perancis Negeri pemilik Menara Eiffel yang ikonik, Perancis, bertengger di urutan ke-9 negara dengan militer terkuat di dunia dan selalu masuk 10 besar militer terkuat di dunia selama 10 tahun berturut-turut. Perancis mendapat power index 0,1848, menempatkan militer Perancis terkuat di Uni Eropa. Sama seperti Italia, Perancis juga anggota aktif aliansi NATO dan Uni Eropa. Perancis merupakan salah satu dari lima negara yang diperbolehkan memiliki kekuatan nuklir di bawah Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir, NPT, tahun 1968. Empat negara lainnya yang diperbolehkan memiliki kekuatan nuklir di bawah Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir, NPT, adalah Amerika Serikat, Rusia, China, dan Britania Raya. Posisi 8 Jepang Jepang merupakan negara yang tidak terlalu besar dan personil militer mereka pun tidak sebanyak Perancis dan negara lainnya. Tetapi, Jepang berhasil membuktikan bahwa mereka mampu menduduki peringkat ke-8 sebagai negara terkuat di dunia. Hal ini tidak lepas dari komitmen dan mindset masyarakat Jepang untuk bekerja semaksimal mungkin dan didukung oleh teknologi canggih yang mereka miliki. Militer Jepang bertumpu kepada kekuatan angkatan darat, udara, dan laut mereka. Pada tahun 2023 ini Jepang turun tiga tingkat, yaitu dari peringkat 5 ke peringkat 8 negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia dengan power indeks 0,1711. Sama dengan Perancis, Jepang berhasil menempati 10 besar militer terkuat di dunia berturut-turut dalam 10 tahun terakhir. Ranking 7 Pakistan Di urutan ke-7 ada Pakistan yang mempunyai power indeks 0,1694, menjadikan militer Pakistan terkuat ke-5 di Asia dan ke-7 di dunia. Pakistan adalah salah satu negara di Asia yang pasukan militernya tidak boleh dianggap sebelah mata, Pakistan menjadi satu-satunya negara Islam yang memiliki senjata nuklir. Bukan hanya itu, Pakistan juga dikenal sebagai salah satu pemilik pasukan khusus terbaik di dunia, pasukan khusus tersebut bernama SSG atau Special Service Group. SSG disandingkan dengan sederet pasukan khusus terbaik dunia lainnya seperti Nafisil Amerika Serikat, GIGN Perancis, Marcos India, dan lainnya, melansir dari indiatimes.com Nomor 6 Korea Selatan Global Firepower memasukkan Korea Selatan sebagai negara di posisi ke-6 dengan militer terkuat di dunia tahun 2023, Korea Selatan memperoleh skor power indeks 0,1505 dalam daftar Global Firepower. Selain sebagai salah satu negara produsen alutista militer canggih dengan harga terjangkau, program wajib militer di Korea Selatan turut menentukan posisi tersebut. Dibayangi ancaman agresi Korea Utara yang diperkirakan menyimpan 40-50 hulu ledak nuklir, Korea Selatan mau tidak mau harus punya ketahanan militer yang kuat. Inilah lima negara dengan militer terkuat di dunia tahun 2023 dalam daftar Global Firepower. Urutan ke-5 Britannia Raya Tahun 2023 ini, Britannia Raya berhasil naik 3 peringkat dari urutan 8 pada tahun 2022, ke peringkat ke-5 dalam daftar negara dengan militer paling kuat di dunia, Global Firepower memberi Britannia Raya skor power indeks 0,1435. Dengan total pengeluaran militer 50,2 juta dolar Amerika Serikat, Britannia Raya menjadi negara ketujuh yang menganggarkan belanja militer paling besar di dunia pada 2023. Total personel militer Britannia Raya sebanyak 231 ribu, dengan rincian 194 ribu personel aktif, dan 37 ribu personel cadangan. Selain memiliki HMS Queen Elizabeth, sebuah kapal induk seluas 4,5 hektare yang mampu membawa 40 pesawat tempur F-35B ke seluruh penjuru dunia, dan satu kapal induk lainnya, Angkatan Laut Britannia Raya juga dilengkapi 6 kapal perusak, 12 fregat, 10 kapal selam, 9 main warfare, dan 26 kapal patroli. Di darat, Angkatan Darat Britannia Raya didukung 227 tank, 73.296 kendaraan lapis baja, 89 artileri self-propelled, 126 artileri derek, dan 29 proyektor roket. Kemudian Armada Udara Britannia Raya dipersenjatai dengan 663 aset, yang terdiri dari 119 pesawat tempur, 26 pesawat serangan khusus, 42 pesawat angkutan, 22 pesawat misi khusus, 9 pesawat armada tanker, 233 helikopter, 33 helikopter serang, dan 212 pesawat latihan. Britannia Raya pun diperkirakan saat ini memiliki 290 hulu ledak nuklir. Posisi keempat India India menduduki posisi keempat sebagai negara dengan militer terkuat di dunia dan peringkat ketiga di benua Asia. Negara dengan populasi sekitar 1,3 miliar penduduk itu memiliki kekuatan militer terkuat keempat di dunia. Faktanya, setelah Tiongkok dan Amerika Serikat, India menjadi negara dengan kapasitas pasukan terbesar di dunia. Hingga saat ini, India masih aktif dalam tindakan militer terutama di perbatasan negara dengan Pakistan yang memiliki banyak konflik, India menduduki peringkat keempat sebagai negara terkuat di dunia dengan power indeks 0,1025. Total personel India sebanyak 5.132.000, dengan rincian 1.450.000 personel aktif, 1.155.000 personel cadangan, dan 2.527.000 paramiliter. Dengan anggaran militer 54,2 miliar dolar AS, pasukan laut India dilengkapi 2 kapal induk, 11 kapal perusak, 12 fregat, 19 korvet, 18 kapal selam, dan 138 kapal patroli. Sedangkan di udara, militer udara India didukung 577 pesawat tempur, 130 pesawat serangan khusus, 254 pesawat angkutan, 73 pesawat misi khusus, 6 armada tanker, 807 helikopter, 36 helikopter serang, dan 353 pesawat latihan. Terakhir, armada militer darat India diperkuat 4.614 tank, 100.882 kendaraan lapis baja, 100 artileri self-propelled, 3.311 artileri derek, dan 1.500 proyektor roket. Diperkirakan India memiliki persediaan senjata nuklir yang terus bertambah 6 kali lipat lebih banyak dibanding 8 tahun sebelumnya. Lonjakan itu kemungkinan dipicu oleh perhatian India terhadap ancaman terdekatnya yang saat ini tidak hanya Pakistan, tetapi juga China. Pada 2023, India diperkirakan mempunyai lebih dari 160 hulu ledak nuklir. Posisi ketiga China Selanjutnya negara yang menempati peringkat ketiga di dalam ranking militer dunia tahun 2023 adalah China. Negara yang sempat tergeser oleh Rusia ini berhasil bertahan di peringkat ketiga. Hal ini menandakan bahwa selain teknologinya yang semakin maju, kekuatan militernya juga terus berkembang. Salah satu langkah terbaik dari militer China yaitu melakukan kerjasama dengan perusahaan pertahanan milik negara mereka untuk menggunakan teknologi terbaru dalam militer. Hal ini menjadikan China memiliki banyak kendaraan militer dengan teknologi yang mumpuni untuk mendukung kekuatan negara. China meraih skor power index yang berbeda tipis dengan Rusia, yakni 0,0722 sehingga menempatkan negara tersebut di posisi ketiga sebagai pemilik militer terkuat di dunia pada tahun 2023. Namun, jika dilihat dari jumlah tentara, China saat ini merupakan yang paling tangguh di dunia. Total personel militer China yang tercatat sebanyak 3.135.000 yang terdiri 2 juta personel aktif, 510.000 personel cadangan, dan 625.000 paramiliter. Dengan anggaran militer yang besar, yakni 230 miliar USD, anggaran militer terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, Kekuatan Angkatan Darat China dilengkapi 4.950 tank, 174.300 kendaraan lapis baja, 2.795 artileri self-propelled, 1.434 artileri direct, dan 3.145 proyektor roket. Di udara, kekuatan militer udara China dipersenjatai 3.284 aset, yang terdiri dari 1.199 pesawat tempur, 371 pesawat serangan khusus, 288 pesawat angkutan, 112 pesawat misi khusus, 4 armada tanker, 913 helikopter, 281 helikopter serang, dan 397 pesawat latihan. Sedangkan di laut, pasukan laut China diperkuat 2 kapal induk, 3 helikopter karis, 50 kapal perusak, 43 fregat, 72 korvet, 78 kapal selam, 36 main warfare, dan 150 kapal patroli. China tidak hanya memusatkan perhatiannya terhadap kendaraan tempur, China juga sibuk menggalang program modernisasi militer yang disertai berbagai inovasi persenjataan, Hingga tahun 2023, China diperkirakan memiliki lebih dari 350 hulu ledak nuklir. Nomor 2. Rusia Sebagai negara terluas di dunia, Rusia membutuhkan pasukan militer yang sangat banyak untuk melindungi wilayahnya. Kondisi tersebut mengantarkan Rusia sebagai negara kedua yang memiliki militer terkuat di dunia dengan skor power index sebesar 0,0714. Kekuatan militer Rusia didukung oleh persenjataan yang mumpuni, hal ini dikarenakan Rusia memiliki banyak perusahaan pembuat senjata militer yang menambah kekuatan militernya. Invasi Rusia terhadap Ukraina yang sedang berlangsung berdampak pada perekonomian Rusia secara global, dan menunjukkan keterbatasan utama dalam kemampuan militer Rusia, meskipun kekuatan kuantitatif dan keunggulan materialnya dibandingkan Ukraina, menyoroti masalah kesiapan, kepemimpinan, pelatihan, dan pasokan. Meskipun Rusia dapat mempertahankan posisi kedua dalam indeks GFP tahun ini, terlepas dari kerugian material yang terjadi dalam perang selama berbulan-bulan, China di posisi tiga mendekati posisi Rusia, terutama karena kekuatan yang konsisten China di kategori utama, ekspansi di kategori kritis, dan jangkauan finansial globalnya. Dengan anggaran militer yang cukup besar, yaitu 82,6 miliar dolar Amerika Serikat, anggaran militer terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan China, militer Angkatan Darat Rusia dipersenjatai 12.566 tank, 151.641 kendaraan lapis baja, 6.575 artileri self-propelled, 4.336 artileri derek, dan 3.887 proyektor roket. Sedangkan di laut, armada militer laut Rusia dilengkapi 598 aset, yang terdiri dari 1 kapal induk, 15 kapal perusak, 11 fregat, 86 korvet, 70 kapal selam, 49 main warfare, dan 59 kapal patroli. Terakhir, kekuatan militer udara Rusia diperkuat 773 pesawat tempur, 744 pesawat serangan khusus, 444 pesawat angkutan, 147 pesawat misi khusus, 19 armada tanker, 913 helikopter, 1.531 helikopter serang, dan 537 pesawat latihan. Total personel militer Rusia diperkirakan sebanyak 1.330.900, dengan rincian 830.900 personel aktif, 250.000 personel cadangan, dan 250.000 paramiliter. Rusia memiliki persenjataan nuklir terbesar di dunia dengan total 5.977 hulu ledak nuklir, sekitar 550 lebih banyak dari Amerika Serikat. Peringkat 1. Amerika Serikat Di tahun 2023 ini, Amerika Serikat kembali berada di peringkat pertama dalam daftar negara dengan militer terkuat di dunia. Amerika Serikat berhasil mempertahankan posisi pertama peringkat indeks global fear power karena menampilkan angka-angka yang unggul dalam kategori material, keuangan, dan sumber daya utama. Posisi pertama secara berturut-turut ditempati oleh Amerika Serikat sejak tahun 2019. Amerika Serikat memimpin dunia secara teknologi dan maju dalam sektor medis, kedirgantaraan, dan komputer atau telekomunikasi utama sambil mempertahankan keunggulan di beberapa pasar industri utama yang memungkinkan tingkat kemandirian tertentu. Global fear power memberikan skor power indeks kepada Amerika Serikat 0,0712, menjadikan militer Amerika Serikat terkuat di dunia tahun 2023. Amerika Serikat mendominasi kepemilikan alutista militer canggih dan modern dengan jumlah terbanyak di dunia dari semua segi armada militer. Total personel militer Amerika Serikat berjumlah 1.832.000, dengan rincian 1.390.000 personel aktif dan 442.000 personel cadangan. Dengan anggaran militer tertinggi di dunia, yaitu senilai 761,68 miliar dolar Amerika Serikat, Angkatan Udara Amerika Serikat dilengkapi 13.300 aset, terdiri dari 1.914 pesawat tempur, 843 pesawat serangan khusus, 962 pesawat angkutan, 731 pesawat misi khusus, 568 armada tanker, 5.584 helikopter, 983 helikopter serang, dan 2.634 pesawat latihan. Sedangkan di darat, Angkatan Darat Amerika Serikat diperkuat 5.500 tank, 303.553 kendaraan lapis baja, 1.000 artileri self-propelled, 1.339 artileri direct, dan 1.716 proyektor roket. Terakhir, Angkatan Laut Amerika Serikat dipersenjatai 484 aset, terdiri dari 11 kapal induk, 9 helikopter karis, 92 kapal perusak, 22 korvet, 68 kapal selam, 8 main warfare, dan 10 kapal patroli. Pangkalan militer Amerika Serikat tercatat sebagai yang terbanyak di dunia, baik di dalam maupun di luar negeri, setidaknya ada 27 negara dan wilayah teritorial Amerika yang menjadi tempat pangkalan militer Washington, itu belum termasuk pangkalan militer rahasia Amerika seperti di Arab Saudi dan Israel. Untuk senjata pemusnah masal, Amerika Serikat saat ini diperkirakan mengoleksi setidaknya 5.550 hulu ledak nuklir. Itulah 10 negara militer terkuat di dunia tahun 2023 dari perengkingan Global Firepower. Terima kasih telah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi.